Halo guys, balik lagi bersama Angel di channel Youtube-nya Otofem TV Nah, di video kali ini, Angel mau kasih tauin kalian Kalo autofilm lagi ready stock mobil BMW Tipenya yang H5 ya, tahunnya 2014 Tapi sebelum Angel kasih implikannya, pesan kalian udah like, comment, share, dan subscribe dan lain-lain dulu ya Terima kasih telah menonton! Oke, ini dia mobilnya ya All new BMW F85 X5 2014 Untuk warnanya ini carbon black gitu Jadi warnanya agak kebiruan ya Kalo kalian liat dari dekat, ini tuh agak biru gitu Ini namanya carbon black ya Kita langsung mulai aja dari bagian depannya dulu Untuk seri X5 ini, dia memang lebih besar ya Cuman kalo misalnya kalian kurang suka sama mobil yang besar Kita punya juga stock ready untuk yang X1-nya Untuk X5 ini, kita liat dari bagian depannya dulu Untuk lampunya dia udah full LED ya Di sini ada LED DRL, ada proyektor headlampnya juga Cuman untuk lampu sein, dia masih pake halogen Jadi lampu seinnya tuh masih bohlam biasa Di bagian bawahnya juga ini ada lampu fog lamp Bentuknya bulat ya, di bagian tengah Dia gak terlalu di bawah ya Untuk fog lampnya tuh masih di tengah-tengah sini Untuk grillnya, ini grill BMW banget ya Grill BMW itu selalu kayak gini ya Ada dua list krum yang terpisah Terus untuk bagian bawahnya ada corner sensor Kita coba buka untuk bagian mesinnya ya Oke, kalo tadi bagian depannya udah Kita naik ke bagian mesinnya ya Untuk BMW X5 ini dia cc-nya di 3000 cc 6 cilinder twin power turbo Untuk tenaganya di 306 horsepower pada putaran 5800 rpm Dan torsi maksimalnya di 400 Nm pada putaran 1300-5000 rpm Di bagian atas dia dilangkapin sama peredam Untuk penyangganya pun dia udah hidrolik ya Karena kalian lihat juga Ini tuh bagian top mesinnya tuh besar banget Jadi ini agak perat ya Dan kita garansinya mobilnya bebas banjir Tabrak kilometer asli Dan kalian boleh cek untuk ke dealer asli Kami langsung naik ke bagian saat Oke, next ke bagian sampingnya Kalo untuk BMW X5 ini dia itu cuman 2 baris aja ya Jadi cuman 5-seater Tapi sebelum kita ke belakang-belakangnya Kita bahas dulu dari bagian bannya Untuk bannya ini ukurannya di 255 per 50 Untuk ringnya di ring 19 ya Di bagian kirinya ini dia ada emblem M edition-nya Terus di bagian bawah kiri-kanan ada ya Ada emblem X-Drive 35i Terus di bagian spionnya Sekarang dia udah retract Udah elektrik juga Di bagian pinggirnya pun udah dilengkapin sama lampu sein Dari bagian atas sama bagian bawah Dia ada aksen miskrum ya Jadi dari atas sampai bawah dia ada aksen miskrumnya Dari bagian atas itu ada roof rail Terus ini handle pintu Dia model-model tarik Dan dia warnanya-warnanya sama kayak body ya Oh untuk kaki bensin ada di bagian kanan Terus kita coba lihat ke bagian bawah Oke lanjut lagi ke bagian belakangnya ya Untuk bagian belakangnya Dia untuk antenanya itu udah pake modelan hue Terus di bagian belakangnya ini ada hide mount stop lampnya Di bagian tengah Oh ibar belakang juga lengkap ya Di bagian tengah ada emblem BMW-nya Terus ada emblem F5-nya juga Di bagian kanan Untuk stop lamp dia udah LED semua nih Untuk kita lihat ini untuk stop lampnya Di bagian bawah ada kamera mundurnya juga Ini untuk kamera belakang 4 titik sensor Ada lampu reflektor Untuk bagasi dia udah elektrik juga Tinggal dipecat aja sekali Dan ini juga bisa dibuka ya di bagian bawah sini ya Lepakasinya pun dia besar banget ya Ini bener-bener jauh banget sih Kalau kalian bawa barang yang banyak Ini muat banget di bagian belakang Ada kereba akangnya juga Terus kalau di bagian kiri itu ada tempat P3K ya Untuk tutup pintu bagasinya pun dia udah power back door ya Jadi tinggal dipecat aja sekali Dia udah otomatis Oke setelah angel dari bagian interiurnya ya Untuk X5 ini dia interiurnya itu warnanya coklat Untuk coklatnya dia agak tua ya Kita mulai dari kursi belakangnya dulu Di belakang ini kalian bisa duduk bertiga Disediakan juga untuk 3 headrest-nya Tapi kalau misalnya kalian mau duduk berdua atau sendiri aja Bisa manfaatin armrest yang ada di bagian tengah sini Dan untuk armrest tekannya ini Dia disedaiin 2 cup holder juga ya Dan untuk posisi duduknya nih Yang paling penting ya Kalau duduk di belakang Ini tuh posisinya cukup enak ya Karena kursi belakang ini tuh gak terlalu tegak Jadi kalau kalian perjalanan jauh pun gak akan kegel Untuk headroomnya Ini untuk headroomnya masih ada 1 jengkal ya Jadi masih jauh nih di bagian atas Dan legroomnya pun masih ada 1 jengkal Jadi emang dia gak terlalu sempit ya Masih ada space sedikit Untuk bagian door trimnya Ini ada cray Cray samping Kanan kiri ada ya Kecuali di bagian depan dia gak ada Sini untuk handle pink Itu bagian dalamnya Dia tuh aksennya silver gitu Dan disini ada ambilin lightroomnya Di bagian bawahnya Untuk ambil lightroomnya Tuh dia warnanya biru nih kalau sekarang Untuk armrestnya dia udah soft touch Pengaturan kacanya Empat kacanya ini semua udah auto Terus bagian bawah ada cup holder Ada door pocket Terus bagian bawahnya lagi tuh Ada emblem M editionnya juga ya Di bagian footstep bawahnya itu Terus bagian depannya ini ada pocket belakang Terus bagian atasnya dia ada moon roof Kalau sun roofnya dia di bagian depannya Di bagian tengahnya ini untuk rear AC belakang Kalian bisa atur juga dari belakang Kalian bisa atur sendiri untuk fannya Untuk temperaturnya bisa kalian atur juga Dan dia udah dual zone Ini ada colokan juga power outlet ya Jadi gak perlu berebutan Karena disediain lengkap banget Untuk lampu bacanya dia ada di bagian kanan sama kiri Sekarang kita coba cek untuk bagian depannya Yuk Oke ini sekarang Angel duduk di bagian drivernya ya Untuk pengaturan kursi depannya Dia udah electric seat Untuk elektriknya ada di bagian samping bawah Dan untuk bagian door trimnya sebenarnya hampir sama kayak yang di bagian belakang sih Tapi kalau di bagian depan tuh ada central locknya Terus untuk pengaturan kaca Empat kaca sudah auto semua ya Jadi pengaturan untuk spionnya Spionnya udah retract, udah electric juga Ada handle buat putop pintu bagasi belakang Pintu bagasi belakang pun dia udah electric Di bagian bawahnya ada door pocket Ada cup holder Terus di bagian pintunya ada tweeter kecilnya juga Kalau di bagian kanan ini ada kisi AC Sama untuk pengaturan headlamp ya Untuk headlampnya kalian bisa atur aja Di bagian bawah itu ada tuas buat buka cup mesinnya ya Terus di bagian setirnya nih Untuk setirnya ini sendiri dia udah dilapisin boleh Dan di bagian kiri ini untuk cruise controlnya ya Kalau pedal shift ada di bagian belakangnya Kalau bagian kanan ini untuk mode nya kalian bisa atur Terus kalau kalian mau atur volume atau mengangkat telepon ini bisa juga Untuk pengaturan setirnya ada di bagian bawah Dan ini tuh udah tilt dan teleskopik ya Dan dia udah electric di pengaturannya Untuk pengaturan wiper ada di bagian kanan Kalau untuk lapu send dia ada di bagian kiri Kilometernya di 40 ribu Dan ini kilometer ya bukan miles Dan kita jamin kilometernya asli gak ada gulungan Nah ini untuk head unit tengahnya Kalau head unit BMW itu emang kayak begini ya Modelnya tuh emang agak kecil Dan dia gak touchscreen nih Jadi pengaturannya tuh ada di bagian tengah sini Ada di tengah bawah Untuk pengaturannya kalian tinggal puterin aja ya Kalau mau ke menu tinggal pencet juga nih Untuk menu nya kalian bisa atur untuk telepon Navigation, multimedia Tuh kalian kalau mau ngeliat settingnya Ini bisa semua tuh Kalian bisa atur otak atik aja sendiri Di bagian tengahnya ini tuh pengaturan AC nya Untuk pengaturan AC dia udah dual zone ya Kalau kalian mau pakai CD, DVD Menengar DVD juga ini bisa Tinggal masukin aja DVD yang di bagian dalam tengah sini Untuk tombol lampu hazard ada di bagian tengah Tombol stir-stamp engine nya ada di bagian kiri yang kecil ini ya Terus di bagian tengahnya lagi ini ada crate Kalau dibuka ada 2 cup holder Terus ada pemantiknya juga Terus di bagian tengahnya ini ada personal link Untuk transmisi dia otomatik ya Udah electric parking brake with auto hold Terus disini ada mode driving mode untuk sport, comfort Terus ada sensor juga Di bagian tengah armrest nya dia warnanya coklat ya Kalau kalian buka ini ada ini nih Buat naruh handphone Biar handphone nya gak jatuh atau gak susah Ini buat naruh handphone ditaruh disini Terus di bagian bawahnya tuh ada Buat colokan aux ataupun USB Kalau di bagian tengah ini ada sun visor Untuk sun visor nya dia dilangkapin kaca sama lampu juga Untuk lampunya di bagian atas Itu dia udah auto kalau kalian buka kacanya dia langsung nyala ya Ada tempat penyimpanan kaca mata di bagian depan Terus ini ada lampu tengahnya juga Cuman gak terlalu keliatan ya karena masih terang juga Ada sunroof nya untuk fanroof dari bagian depan sini bukanya Tuh untuk sunroof dia bagian depan sini aja Kalau di bagian belakang itu moonroof aja Terus untuk dashboard dia disini masih hard plastic Tapi overall mobil ini masih bagus banget Dan kilometernya juga masih di 40 ribu ya Masih sedikit banget nih Oke jadi gimana nih guys Sekarang kan udah liat ya Untuk review dari exterior maupun interior dari BMW X5 2014 ini Untuk kilometernya masih rendah Dan untuk harga OTR nya kita buka di angka cash 685 dan kreditnya tuh di 665 Tapi tenang aja masih boleh nego di tempat Kalian bisa langsung datang ke showroom kita yang di Maga 2 Square Ataupun yang di Cibubur Tapi kalian bisa hubungin ke nomor Angel dulu di 038787 6800 Buat kalian yang pengen cari-cari stok-stok kita yang ada di Autofame Bisa langsung ke poin Instagram Angel di At Angel underscore Autofame Ataupun buka website kita di www.autofame.net Tapi jangan lupa ya Buat like, comment, share, dan subscribe di hari ini Bye Sub indo by broth3rmax